Proses syuting sinetron terpaksa menikahi tuan muda atau TMTM menuai kecaman warganet. Bahkan yang disayangkan, pasangan pemain sinetron tersebut berpelukan di depan anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru. Hal tersebut langsung mengundang komentar pedas dari masyarakat, terutama para relawan. Posko pengungsi yang seharusnya untuk menangani penyintas bencana, malah menjadi lokasi syuting sinetron. Komentar pun berlanjut pada izin penggunaan lokasi. Sebab beredar surat dari sekretaris daerah Kabupaten Lumajang yang mengizinkan Verona Indah Pictures menggunakan posko untuk tempat syuting TMTM. Dwi Es Lobo, lain produser sinetron TMTM akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan, proses perizinan sudah melewati tahapan prosedural ketat. Sampai akhirnya pemkap Lumajang mengizinkan posko pengungsian dijadikan lokasi syuting. Sementara itu, Mayor Infantri Muhammad Thohir, Komandan Pusat Pengendali Operasi Satga Semeru membantah pernyataan tersebut. Ia menyebut tahapan syuting sinetron tersebut cacat prosedural. Sebab, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat izin. Selain itu, pihaknya juga menyayangkan proses syuting dilakukan di lokasi bencana yang masih berstatus tanggap darurat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!